Walaupun dia kadang-kadang bagus, tapi kalau industri kulinya jelek, ya bahaya juga. Balik lagi, balik lagi. Iya. Nah, ini ada yang unik juga, Habib. Ketika Habib menjalankan menjabat gitu ya, banyak yang Habib contohkan gitu. Seperti halnya kakek Habib kepada Habib gitu. Habib juga mencontohkan sebagai seorang pemimpin. Leadership kemudian langsung turun ke masyarakat gitu. Tapi ada satu berita yang, apa, saya sempat berita juga ketika berasal mengenai Habib, bahwa Habib sendiri mencontohkan untuk menyerahkan diri ke polisi. Ini ceritanya bagaimana, Habib? Maksudnya mencontohkan, menyerahkan diri ke polisi. Ah, ini fotonya nih, Habib. Ceritanya bagaimana? Kalau zaman sekarang mungkin sudah digoreng aneh-aneh nih, Habib ya. Menyerahkan diri. Iya, jadi memang itu. Waktu itu, ya kita apa, adanya mobil kita nomor 32. Artinya mobil menteri sosial. Saat itu kita ada sidang kabinet. Memang kalau ikut jalur biasa, udah ketinggalan kita macet. Ya, dan kita juga punya ajudan yang, ya, juga dari kepolisian juga. Bukan ajudan yang dia tahulah. Ya, terus langsung dia perintahkan ke situ. Ya, saya ikut ajalah. Tapi kenyataannya tetap melanggar aturan. Karena jalur Baswi itu, ya untuk Baswi, ya orang nggak mengilir. Apalagi ada yang moto, ada yang nyebarkan. Akhirnya juga, muncul juga di media sosial, di media mainstream. Saat itu kan nggak ada media sosial. Saya katakan sama ajudan, udah, kita, saya akan di kantor polisi. Kita salah. Udah alasan apapun nggak bisa diterima. Oh, Khabib sendiri yang kepingin kantor polisi? Ya, saya akan di kantor polisi. Oh, wartawan banyak. Ya, sudah. Di sana, dikenakan sanksi. Ya, selesai. Jadi memang alasan apapun juga nggak dibenarkan. Orang nggak paham. Sehingga berikutnya, kalau macet, saya sudah nggak lagi menggunakan mobil. Saya naik sepeda motor. Khabib punya terusnya ada motor? Ya, muncul. Oh, gitu ya. Apalagi itu udah banyak konjek online. Nggak, belum ada. Oh, saat itu belum ada? Artinya ada sepeda motor yang memang ada. Ready gitu ya. Ada sepeda motor yang kita sewa di jalan itu ada, kan? Oh, ojek-ojek biasa gitu. Ojek bukan online. Jadi, Habib saat itu menjemput sebagai menteri sosial, tapi naik ojek? Iya, naik. Karena nggak ada pilihan. Kita stuck. Menarik tuh. Iya. Sepertiannya waktu Habib, waktu ke Jawa Barat itu naik, apa namanya, ojek lokal juga begitu. Itu, Habib nggak mencetelai posisi sebagai penyakit negara? Saya nggak, nggak ada, artinya nggak ada beban yang begitu-begitu untuk saya. Jadi, memang sejak kecil udah terbiasalah saya. Terbiasa dengan, ya, nggak ada tuh, oh, kalau sudah jadi menteri harus dihormati orang. Kadang-kadang kalau macet sendiri saya malu. Apalagi kalau dikawal polisi. Saya pribadi itu kalau macet dikawal polisi, kan masyarakat lihat siapa ya WMWP itu? Saya biasanya nyemujikan diri di belakang kursi belakang, sudah nggak mau kelihatan aja. Malu. Malu, artinya untuk apa ini kita sampai menyakiti hati orang, kan? Ya, tapi kadang-kadang nggak ada pilihan. Ya, tetapi orang tetap perasaan nggak sukanya itu pasti ada. Dikesir sana-sini itu. Tapi itulah, nggak ada pilihan. Tapi secara perhatian, saya tidak menampakkan wajah saya lagi. Mendingan saya di bawah kursi sebutnya aja. Insya Allah. Karena nggak enak, perasaan nggak enak itu ada. Walaupun mungkin sebagian memaklumi, tapi mungkin sebagian besar nggak suka. Masya Allah. Ya, itu memang kehidupan dengan jabatan itu ya ada plus minus. Ada plus minus, ya. Ya, kelihatannya minusnya lebih banyak. Kalau udah di jalan-jalan, Pak. Terima kasih.